Oke, sahabat pencinta bunga, jumpa lagi kita di dalam rancangan kita, rancangan bunga. Oh sahabat saya gurau, rancangan bunga ya sahabat. Oke sahabat, bunga-bunga yang kita tanam hari itu semuanya sudah menjadi, semuanya sudah menunjukkan tanda-tanda insya Allah akan hidup dengan berjayanya. Walaupun setua manapun, pokok bunga itu sahabat seperti yang saya katakan pada sahabat, ia tetap akan tumbuh. Tengok, kalau sahabat ikut cara yang saya buat itulah. Oke, sahabat gunakan bawang putih untuk diletakkan dekat yang bahagian luka-luka, seperti yang saya kata itu sahabat. Tengok ini sahabat, semuanya menunjukkan tanda-tanda yang positif untuk tumbuh. Dan paling saya ini adalah uji kaji, ada satu pokok itu yang memang, apa itu sudah tua, sungguh-sungguhlah tua bangka. Tengok ini sahabat, tidak sampai, saya rasa ini sudah 8 hari ataupun 10 hari sahaja. Tengok itu. Oh sahabat, tumbuh sahabat. Ini sungguh-sungguh sangat, tengok itu sahabat. Macam mana saya nak percaya kepada benih ini, tengok itu. Dengan luka lamanya tuh, terguris di situ sahabat. Jadi sekarang dia tumbuh sahabat, tengok nih. Nah, kalau sahabat nak berjaya, insya Allah saya doakan gunakan cara saya tuh. Gunakan cara itu sahabat, gunakan. Itu adalah tips-tipsnya. Tapi, kalau tidak tumbuh, mati juga. Sebab ada juga yang mati, tapi saya sudah buang, sudah lah. Ini bunga jinggebel yang saya beritahu hari itu, yang saya tanam. Tengok tumbuh juga, Alhamdulillah. Berjaya yang mereka hidup. Tengok nih sahabat, sahabat pencinta bunga. Tengok nih sahabat nak. Kecil-kecil batangnya pun dia tumbuh juga. Oh sungguh, sungguh. Jangan fokus muka saya, kamera. Fokuskan kepada bunga ini. Saya ini dah tua, tak payah fokus sangat. Okey, ini dia. Itu hari apa ni, apa nama bunga ini. Saya pun tidak tahu. Ini baru dalam empat hari ke macam tu. Tengok tu, dah ada anak-anak baru yang tumbuh tu. Ini kalau sahabat dapat tengok bahagian ni. Ini dia, ini dia, ini dia. Baru empat, empat hari, lima hari lah. Saya lupa hari tu bila saya upload video tentang ini. Sahabat tengok ni. Berjaya sahabat kita guna cara tu. Sebab bawang putih tu dia memang boleh membuluh kuman-kuman yang akan menyebabkan kegagalan lah. Untuk fasa-fasa pertama kehidupan bunga-bunga. Oh beluhnya, Tuhan. Tengok yang ni. Tapi ni macam ada terganggu sikit. Yang saya bangga-banggakan hari tu. Macam ada terganggu. Ada apa yang mengganggu. Siapa pun tak tahu. Sudah kuning-kuning daun dia. Tapi yang sebelah ni tak. Yang ni. Mungkin ni kena serangan kulat ke apa. Saya pun tidak pasti. Tapi ada macam spider web. Tengok. Spider kali kencing-kencing dekat situ. Yang membuatkan daun dia jadi. Kuning-kuning. Tapi tak apa. Insya Allah kita akan jaga juga. Okay. Selepas sahabat tanam. Saya lupa nak bagi tips juga. Sahabat perlu siram dengan air. Dua hari sekali. Dua hari sekali siram dengan air. Sahabat. Saya suka cara. Kadang-kadang saya tak ada benda nak buat kan. Saya akan rendamkan pasu tu di dalam baldi sahabat. Sebab saya ni memang suka layan mereka. Saya layan dengan penuh jiwa dan perasaan saya. Saya suka rendam dalam baldi. Rendamkan ia dalam baldi dengan apa tu. Pasunya masukkan sekali. Rendamlah. Dua tiga minit dekat sana. Suka-suka. Selepas ini kalau sahabat gunakan tips-tips yang cara saya tanam pokok tu. Saya harap semoga semua sahabat-sahabat saya berjaya. Insya Allah berjaya menumbuhkan bunga. Tengok ni. Menumbuhkan bunga-bunga sahabat. Bagi pencinta bunga-bunga. Oke sahabat-sahabat kita jumpa lagi. Bye-bye.